Perdetapan Sidang Perdana Upah Minimum Provinsi UMP yang digelar pada hari Selasa 27 Oktober 2015 akan merilis kesepakatan KHL 2016 oleh Dewan Pengupahan. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, kebutuhan hidup layak KHL mulai tahun depan diupayakan akan naik. Rencana KHL ini akan disurvei terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan dengan melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2016. Gubernur DKI mengatakan, setelah melalui survei KHL, nantinya UMP akan naik menjadi Rp2,98 juta sampai dengan Rp3,1 juta. Kita putuskan, kalau bisa lebih baik daripada yang PP kan juga bagus. Berarti ada kemungkinan tahun depan naik ya Pak? Pasti naik, pasti naik. UMP merupakan instrumen untuk menaikkan KHL dengan mekanisme perhitungan berdasarkan sistem penghitungan UMP yang masih berlaku, yakni berdasarkan KHL 2015, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Meskipun tidak mengalami perubahan item KHL, namun diharapkan kualitas KHL tahun ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari Jakarta, Nabila Karisti Fresti Aldi, Kantor Berita Antara, mewartakan.